Di kebun binatang Bandung, pihak pengelola mengenakan sanksi terhadap seorang pawang orangutan. Sanksi tersebut berkaitan dengan rekaman video yang beredar di internet yang memperlihatkan pawang menyiksa seekor orangutan di kebun binatang Bandung. Video berdurasi 1 menit 16 detik ini memperlihatkan perlakuan kasar pawang orangutan terhadap seekor orangutan bernama Atim di kebun binatang Bandung. Sejak diunduh pada bulan Desember 2011, video tersebut menjadi perhatian banyak pengguna internet. Harusnya mah dijaga gitu, dilestarikan. Kan binatang-binatangnya yang kita lihat, tapi kalau untuk yang kekerasannya kita yang harusnya ngasih dindingan untuk anak-anaknya. Mungkin pawang yang ngelakuin kayak gitu, bisa aja biar si singenya itu biar nurut. Cuman kalau terlalu kayak gitu, kasihan juga ke hewan. Pihak manajemen kebun binatang pun menilai tindakan pawang orangutan tersebut bukan kesengajaan, melainkan keteladoran. Pemicunya ketika pengunjung ingin berfoto dengan Atim si orangutan, sedangkan pawang ingin mengatur. Si Atim ini kurang nurut kayaknya. Sementara kan mereka bisa saja kurang-kurang agak takut sama pengunjung. Jadi si pawangnya ini barangkali memaksakan. Tapi tetap pimpinan menganggap salah bahwa apalagi si pawang itu membawa satu alat benda ya, semacam kayu atau apa. Itu kan seolah-olah menakuti kan, menakuti. Padahal hewan orangutan ini sebenarnya perlu dielus-elus, disayang, lah seperti ininya. Atas perbuatannya, kebun binatang Bandung mengenakan sanksi terhadap pawang bernama Diki dengan memutasinya dan melarangnya bekerja di sekitar kebun binatang. Atim si orangutan dipisahkan dari pawang yang sejak kecil melatihnya dan tidak lagi diperbolehkan menjadi objek foto bersama dengan pengunjung. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One, mengabarkan. Semuanya itu yang mengunggahnya mungkin, buku-buku jatuhnya. Dan sekarang kan...